kalau bulan puasa itu ibuku selalu nyediain menu seperti ini ya teman-teman ya Assalamualaikum, halo sahabatku semuanya, jumpa lagi bersama saya Maya Galimi, aku barusan belanja di luar ya teman-teman ya dan di luar itu anginnya kuunceng banget ya kuunceng banget, oke teman-teman kita unboxing belanjaanku gak banyak sih sedikit apa aja oke, kita lihat aku tadi belanja ini teman-teman roti tawar 35 MT dan beras ketan ini tadi 50 MT kalau dirupiahkan berapa saya belum tahu krus hari ini, nanti saya taruh di bawah ya ini semua di 85 MT kemarin itu kan aku bikin kolak ketan dan kuahnya atau kolaknya itu masih ya masih banyak banget terus siang kemarin itu aku juga dikasih kolak sama teman aku yang ada di ujung sana saya ambil waktu nenek tidur ya karena itu aku ke kantor pos untuk mengirimkan kartu asuransinya nenek dan surat perpanjangan untuk mengambil obat di rumah sakit ya ke majikanku yang di Taipei yang pertama kemudian habis dari kantor pos itu aku mengambil kolak yang dikasih teman aku waktu nenek tidur ya karena masih banyak kolaknya jadi disini aku mau ngasih tambahan roti tawar ya teman-teman aku itu sering banget bikin kolak roti tawar jadi hari ini sarapanku sama nenek mayar ya kolak roti dan nenek juga ada satu butir telur dan sari kedelai setiap harinya itu nenek wajib direbuskan satu butir telur ya teman-teman dan ini sari kedelai yang ngebeliin majikan aku yang nomor 2 tinggal sedikit ini tawar ya teman-teman ya sari kedelai tawar kita angetin aja di tenku seperti biasanya tinggal satu minuman aja tinggal besoknya tinggal sedikit ini mau tak kukus di tenku dulu ya nah ini teman-teman kolak yang dikasih teman aku kolak apa ya kita lihat belum aku buka sama sekali dari kemarin ya karena kemarin aku sudah kenyang sudah harinya itu jadi gak kemakan bismillahirin kita lihat isinya oh lapu kuning teman-teman sama dang yen isinya itu ada talas ya terus ada ini lapu kuning ada ubi jalannya juga terus ini ada mochi ya teman-teman ya dang yen apa itu apa ini ini mochi kayaknya ya begini dan ini kolak yang aku bikin kemarin ya teman-teman mau tak jadiin satu nah terus mau tak angetin ya teman-teman aku baru tahu ya ini teman aku bikin kolaknya itu dikasih irisan jahe ini ini ada jahenya kalau punya aku kan gak ada jahenya aku pakai pandan ini tambah wangi tambah seger enak banget cocok dengan suasananya cocok dengan cuacanya ya yang sudah angin-angin agak dingin-dingin gimana kayak gitu biarkan ini dulu biar sampai mendidih ya teman-teman disini aku mau mempersiapkan bahan lainnya sambil menunggu kolak mendidih disini aku mau mempersiapkan roti tawarnya teman-teman biasanya ibu aku itu kalau bikin roti tawar kolak roti tawar maksudku ya ini caranya seperti ini ini dipotong-potong seperti ini teman-teman aku pakai dua ya karena aku suka banget sama kolak roti tawar weyuh guling pisan kalau untuk nenek cukup saya kasih satu ya teman-teman ya soalnya kan nanti neneknya ada telur dan neneknya juga baru minum susu barusan habis ini saya kasih satu aja satu lembar satu roti tawar nah ini buat nenek aku tapi nenek kan belum bangun saya biarkan saja disini seperti ini nah teman-teman kuah kolaknya sudah mendidih nah siap untuk diangkat dan siap untuk disajikan nah ini untuk mochinya biar aku yang makan ya soalnya nenek takut berbahaya ya nah ini mochinya saya taruh disini nanti untuk labu kuningnya dan ubi jalannya saya kasih ke nenek wah udah segini aja dulu oke teman-teman kolak rotiku sudah siap ya dan siap untuk dimakan siap dinikmati seperti biasanya sebelum makan berdua dulu bismillahir aminir amin kalau bulan puasa itu ibuku selalu nyediain menu seperti ini ya teman-teman ya sebelum berbuka puasa kolak roti ini kesukaan saya banget bismillahirmanir kolak sederhana kolak roti sederhana ala kampung ya kolak kampung ini namanya ini masih banyak teman-teman dan kuah kolaknya juga masih banyak kalau kurang kuahnya tinggal dikuyur lagi kayak gitu enak banget enak banget selamat menikmati selamat menikmati kuahnya kurang teman-teman saya tambah kuah mantel banget enak banget kemarin malam majikanku kesini beliau bawa daging ayam dan ikan soalnya kan kemarin aku ngabarin ke majikan kalau daging ayamnya itu habis kalau ikannya sih masih banyak banget sebetulnya tapi kemarin dibeliin juga tapi beda ikan ya terus juga bapain tisu semalam itu menginap disini tapi pagi-pagi sekali jam 17 sudah berangkat jadi saya gak ribet untuk bikin masakan untuk beliau karena beliau makan malamnya itu bawa sendiri dan sarapannya pun beliau beli di luar enak kemarin nenekku sudah mandi dan untuk hari ini beliau tidak mandi mandinya tetap dua hari sekali terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih telurnya nenek sudah matang terima kasih 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 kuah kolanya dan seperti biasanya saya mau ke atas mau ngembangun nenek ya